Rekomendasi senapan angin di garis senapan angin menuju hari lebaran dan juga disini bisa COD tanpa adanya DP gampang banget kalian untuk membeli senapan angin di garis senapan angin itu tidak ada DP kalau COD gitu, gampang banget tidak melalui DP dan juga disini ada dua harga, ada harga dan juga ada harga set kalau kalian kepor dengan senapan angin dan juga kepor dengan harganya, tonton video ini sampai habis dan juga jangan sampai dan juga jangan lupa di subscribe juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebut petir yang di rumah, gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin oke, kalian satu akan merekomendasikan senapan angin yaitu dan merekomendasikan atau menghabis untuk spek-spek senapan angin predator, situ ada senapan angin, lima senapan angin predator, kita akan nge-review dari lima senapan angin yang ada disini dan untuk kalian kalau penasaran dan dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian itu wajib tonton terus di sini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga gitu oke, kita menarik saja untuk memarikumsannya ke lima senapan angin yang ada di depan saya ini disini sudah ada lima senapan angin yang pertama ada senapan angin predator sultan, ada juga senapan angin predator ada juga senapan angin predator rinjani dan juga ada senapan angin predator sniper ada juga senapan angin predator mameru dan juga ada senapan angin predator zombie kelima senapan angin disini ada yang full CNC dan juga ada yang semi CNC kita akan nge-review aja untuk spek-spek senapan angin yang ada di depan saya ini, kita review dari senapan angin yang pertama dulu senapan angin predator zombie senapan anginnya seperti ini kita akan nge-review spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau sampai ke bagian ujungnya popor gitu di bagian depannya sini sudah ada bagian laras, ini namanya bagian larasnya untuk larasnya disini menggunakan laras polimek yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga disini ada bagian double serombong untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya alur 12 odiameternya 14 untuk di bagian ujungnya laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi begitu kan gantinya menggunakan pedam juga untuk bagian penutup larasnya dan di bagian bawahnya laras bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung fenam 500 cc bukan menggunakan tabung gasem tapi disini menggunakan tabung fenam 500 cc dan di bagian sini di bagian belakangnya tabung atau di bagian sini ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian letak manometernya ada di bagian kebalikan dari pengisian angin ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya untuk kapas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian anginnya supaya tabungnya tidak mudah bocor dan selamanya pasnya tidak mudah rusak juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilepihkan dan juga jangan sampai dienolkan gitu kita lanjut ke bagian sini kita lanjut ke bagian tengah-tengah untuk di bagian tengah-tengah ada bagian cembernya untuk bagian cembernya disini menggunakan cember 2 seri 6 semi-CNC bukan menggunakan cember 7 tapi masih menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih semi-CNC dan di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian asamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya untuk di bagian tengah-tengah cember juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian anginnya juga ada dua ada magazin dan juga ada single shootnya juga ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan karena ada dua pengisian ada magazin dan juga ada single shootnya juga untuk di bagian sama sini juga ada bagian tarikannya yang berwarna biru namanya bagian tarikan untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan slaver atau menggunakan tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget, pasti akan terlihat saat kalian digunakan untuk berburu karena sudah menggunakan bagian tarikan slaver atau bagian tarikan yang modern dan juga dipikirkan, disini juga ada bagian triggernya juga, bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger mask bukan lagi menggunakan trigger classic, dan di bagian 3 juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman di bagian sini untuk bagian pengalaman atau bagian safe 3 dan bagian pegangan tangannya juga untuk bagian lima ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ORI juga HAIR karena saat kalian pegang saat tangan kalian sudah menggunakan perangai hang grip yang ORI dan di bagian sini juga ada bagian setelan pom juga di bagian belakang chamber juga ada bagian tarikannya untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan slaver atau menggunakan tarikan cuman tarikan untuk di bagian belakangnya di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga bagian setelan power bisa kalian tarik ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk small game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya dan di bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundurnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai bagian popornya ini bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan juga dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian setelan dan bau yang terbuat dari kaya tenta sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian dan dengan spek-spek senapan angin yang predator zombie ini sudah kita bahas dari senapan angin untuk harga senapan angin predator zombie ini untuk harganya berapa untuk harganya pasti murah banget untuk harganya sudah di harga 4.600.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya ada tas talisan dan gantungan poro-poro tas semagajin dan juga ada STKSnya juga untuk harga full setnya di harga 5.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pastinya sudah harga free on care di seluruh Indonesia kecuali 3 bonus itu ada Papua Maluku dan juga ada NTT nya juga kita lanjut ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua itu ada senapan angin predator mahemir yang senapan angin seperti ini kita akan bahas aja untuk spek-speknya kita bahas ke bagian belakangnya sini untuk di bagian belakangnya sini sudah ada bagian popornya juga bagian popornya ini menggunakan popor cangkul atau menggunakan popor maju mundur dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bahu kalian dan juga di bagian depannya popor di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga karena bikin support ada di bagian dalamnya sini dan kalian bisa lihat untuk bikin support ada di bagian dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian setelan powernya untuk bagian setelan power ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game online big game untuk gram sound small game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya untuk bagian cembernya sini menggunakan chamber glass seri 7 sudah full CNC bukan yang semi CNC lagi tapi sudah menggunakan chamber glass yaitu seri 7 sudah full ya bukan yang semi CNC lagi kalau di bagian tengah tangannya chamber di bagian sini juga ada bagian pengisi yang perlu nya juga untuk bagian pengisi yang perlu ada dua ada magazine dan juga ada single suit nya juga intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai jalan karena ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suit nya untuk bagian pengisian peluruhnya untuk bagian tarikannya untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan sliver atau menggunakan tarikan yang modern bukan lagi menggunakan bagian tarikan grey rail gitu ya kemudian sini untuk bagian triggernya Tual di bagian balaunya senapal angin yang di bagian sini untuk bagian triggernya untuk bikin terakhirnya sudah menggunakan bagian trigger max atau bagian yang monsternya bukan lagi menggunakan trigger klasik dan bagian atas itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman juga di bagian sini ada bagian pengaman picu atau bagian safety trigger nya juga Dan di belakang sebelah sini ada bagian pengisian angin, namanya bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pemain bedanya di sini itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian angin yang mudah banget Kalau tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian sini itu bagian depan itu ada bagian larasnya ini itu namanya bagian larasnya Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras beja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya itu alur 12, diameternya 14 Untuk bikin tabungnya juga disini itu menggunakan tabung fenomen 500 cc, bukan menggunakan tabung gesem Tapi disini menggunakan tabung fenomen 500 cc gitu Untuk bikin harganya, untuk harganya itu harganya juga murah banget Untuk harganya senapan angin predatol mahameru ini harganya juga murah banget Harganya di harga 5 juta saja Sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, sali sandang, gangan puru, seluruh tas, magadil, pedam dan juga ada STKSnya juga Untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 5 juta 700 ribu saja Sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya Ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya Dan juga ada 3 free ongkir di seluruh Indonesia Kecuali 3W, tidak ada Papua, Maluku dan juga ada NTTnya Juga hanya kalau kalian minat dengan senapan angin predatol mahameru ini Hubungi saja nomor yang ada di bagian Terusnya kalau di kedua ini hubungi nomor admin saja Selalu ke senapan angin yang ketiga Untuk senapan angin yang ketiga itu ada senapan angin predator sniper Untuk senapan anginnya seperti ini Untuk senapan angin predator sniper Untuk bagian larasnya Untuk bagian asa ini menggunakan laras polimer Yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya Jadi sudah ada bagian dobel serombongnya Untuk serombongnya itu diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 Diameternya 14 Untuk bikin tabungnya Untuk bikin tabungnya disini menggunakan tabung venom 500 cm Bukan menggunakan tabung gesem Tapi disini menggunakan tabung venom Untuk di antara tabung dibikin sini Juga ada bagian satu cincin larasnya Yang punya sebagian memperkuat atau memperikat antara tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya keren banget Kalau sudah ada bagian satu cincin laras Antara tabungnya dibikin sini Untuk bagian tetap satu cincin larasnya Untuk bikin pengisian angin yang dibikin Ini sampingnya tabung dibikin sini untuk bikin pengisian angin sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahkan lagi Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian cincin larasnya Untuk bagian cincin laras ini menggunakan cincin laras seri 6 semi-siensi Bukan menggunakan cincin laras seri 7 Tapi disini menggunakan cincin laras seri 6 yaitu masih semi-siensi Dan dibikin atas cincin laras seri 2 seri 6 yaitu masih semi-siensi Dan juga di bagian tengah-tengah camber Di bagian sini juga ada bagian pengisian putu juga Untuk bagian pengisian putu ada 2 Ada magajin dan juga ada single suitnya juga Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada 2 pengisian Ada magajin dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian purunya Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ada di bagian sampingnya camber Ada di bagian sebelahnya sini Ini namanya bagian tarikannya Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever semua Bukan menggunakan tarikan geret Tapi disini menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah menggunakan bagian tarikan seat lever Atau menggunakan tarikan yang modern Nah, kita bas ke bagian bawah sini Untuk dibikin bawah sini Ada bagian triggernya juga Bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger classic Untuk dibatahaken Di bagian sini juga ada bagian safety trigger Di bagian atas safety trigger Di bagian sini Untuk bagian safety trigger Auta bagian pengaman kittensnya juga Untuk bagian yang di sebelah sini Ini namanya bagian hand grip Atau bagian pegangan tangannya juga Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Dan di bagian sini Di bagian belakangnya camber Di bagian belakang camber juga ada bagian setelan powernya user untuk bagian cell power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk berbesar small game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya yang big game yang besar small game itu untuk yang kecil untuk di belakangnya ada bagian popornya juga untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur dan juga di belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian untuk harganya berkesenapan angin predator sniper ini harganya di harga 4.300.000 saja sudah ada tujuh bonus kelengkapan ada tas tali sandang gantungan puru-puru tes magangin peradam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full set untuk harga full set di harga 5 juta saja sudah ada tujuh bonus kelengkapan dan juga ada tiga bonus lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pastinya sudah harga free on cap di seluruh Indonesia kecuali tiga lain ada ada Papua Maluku dan juga ada NTT nya juga kita lanjut ke senapan angin yang keempat untuk senapan angin yang terakhir ada senapan angin predator sultan senapan angin seperti ini senapan angin predator sultan kita base dari bagian rasa saja untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimek yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga serombongnya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm alur itu alur 12 oh diameternya 14 untuk di bagian laras juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kalian jantinya menggunakan peradam juga untuk bagian penutup larasnya dan juga di bagian bawah laras juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc bukan menggunakan tabung DSM dan juga bagian pengisian anginnya di bagian sampingnya tabung di bagian sini untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pemangannya cuci ini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya ada di bagian sampingnya pengisian angin ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya untuk kapas anginnya di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dilakukan bagian pengisian anginnya supaya tabungnya tidak mudah bocah atau samanya pastinya tidak mudah rusak juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi dilakukan bagian pengisian anginnya untuk bagian cambernya untuk bagian camber sini menggunakan camber gelat seri 7 sudah versiensi bukan semi CNC lagi dan untuk bagian pengisian perlu ada di bagian tengah-tengah camber bagian pengisian perlu ada dua ada magasin dan juga ada single suitnya juga intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selakan karena ada dua pengisian ada magasin dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian berlunya untuk bikin Tarikannya sudah menggunakan bagian Tarikan lever atau menggunakan bagian Tarikan stellen sehingga lebih mudah bisa mendapatkanCaneng banget saat kalian gunakan untuk terbang sudah menggunakan bagian target server atau menggunakan tarikan yang moderna kita bagian wain logo vemanya sini menggunakan popor tangkul atau menggunakan popor majuildo dan juga bisa dilipat untuk bagian screenshotnya Untuk bagian belakangnya lapos juga ada bagian sender dan bau yang terbuat dari karat multas sehingga lebih nyaman dan pastinya mumpuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian. Untuk harganya, untuk harga senapan angin predator sultan ini harganya juga murah banget. Di harga Rp 5.100.000.000, sudah ada 17 perlengkapan, ada tas, cari sandang, gantungan puru, peluru tas, magazin, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full set di harga Rp 5.800.000.000, sudah ada 7 perlengkapan, dan juga ada 3 perlengkapan, ada pompa mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Dan pas sudah harga free on gear di seluruh Indonesia kecuali 3 perlengkapan, ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT-nya juga. Kalau kalian menar dengan senapan angin predator sultan ini hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Karena ada 2 harga, kalian bisa pilih untuk dari salah satu-dua harga yang ada di galeri senapan angin. Oke, tadi untuk spek-spek senapan angin, 5 predator, 5 predator, dan juga kita base untuk spek-speknya, dan juga kita base untuk harga dari kelima senapan angin predator yang ada di depan saya ini. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, di galeri senapan angin juga ada bagian garasinya, untuk garasinya disitu ada 2 garasi, ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga. Untuk garasi tabung di 2 bulan, untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Untuk bahan packing-nya disitu sudah menggunakan bahan packing-nya dari kayu, sehingga lebih nyaman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian, tidak akan menderita karena sudah menggunakan bahan packing-nya dari kayu. Dan sebelum dikirim senapan angin, pasti ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat, untuk bikin senapan angin, pasti aku atas itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya juga ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di galeri senapan angin juga ada 2 cara pembayaran, sebuah cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Usaha COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan KTP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda. Untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke sedikit rekomendasi untuk senapan angin, senapan angin 5, senapan angin predator for science dan juga senapan angin predator semi-sensi. Untuk kalian kalau minat dengan senapan angin, wajib saja hubungi nomor admin atau hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Dan untuk kalian kalau suka dengan videonya, jangan lupa di-like untuk kelihatan dan di-terus di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dila Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!